24 jam semuanya siksaan, semuanya menyakitkan, tapi neraka teman-teman tidak ada kematian. Jadi 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, cincang-cincang, tidak ada toleransi. Mereka bukan seperti kita manusia. Malaikat berbeda dengan manusia, selalu patuh kepada Allah dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian ini, kepalanya sudah pecah, keluar darah semuanya, perutnya sudah sobek, tidak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Tahrim, surat nomor 66 ayat 6. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhal ladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa kuduhan nasu wal hijara, alaiha malaikatun syadun giladun. Hai orang-orang yang beriman, mumpung masih di dunia, renungi dan dengari baik-baik, resapi, jadikan pegangan hidup, jangan peduli dengan cacian perkataan orang di sekitar kita. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Tidak ada waktu, kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu, tidak ada capeknya. Selalu siap setiap saat untuk mengganggu, menghukum, menyakiti dan seterusnya. Ini Allah sudah peringatkan, hati-hati teman-teman. Neraka bukan penjara yang hanya sekedar dijaga oleh manusia biasa, yang punya rasa capek, rasa jenuh, tidur, istirahat makan. Neraka itu dalam sebuah hadith yang suhi riwayat Bukhari dikatakan, Neraka akan didatangkan pada hari kiamat, ditarik dengan 70 ribu rantai. Di setiap satu rantai, ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Ini bukan tempat main-main teman-teman. Bukan tempat main-main. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali solusi untuk selamat dari api neraka. Sudah disampaikan, sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada penutupan bahasan, insyaAllah. Neraka teman-teman, kita mulai dengan poin pertama, sudah ada. Neraka sudah ada. Bukan akan diciptakan. Sebagaimana keyakinan kaum mu, tazilah. Kelompok ini yang menyebabkan diri pada Islam, mengatakan surga dan neraka belum ada. Sehingga akhirnya mereka menolak nas-nas syari'i yang jelas. Mereka menolak wahyu. Dengan alasan tidak masuk akal. Kalau surga sudah ada, lalu surganya itu tidak dihuni. Begitu juga dengan neraka. Untuk apa disiapkan dan dibakar apinya, kalau belum ada penghuninya. Mereka menggunakan akal mereka dan menolak wahyu. Padahal teman-teman sekalian, wahyu itu diturunkan oleh Allah untuk mengontrol akal. Bukan akal yang mengontrol wahyu. Ali Radil Anu mengatakan, Andai saja agama ini menggunakan akal, maka mengusap kaus kaki pada saat orang sedang safar. Dan dia sudah berhuduk sebelum dia membakai kaus kaki itu. Maka lebih pantas yang diusap adalah bagian bawah kaus kaki, karena itu yang kotor. Tapi kita diperintahkan dalam agama mengusap bagian atas telapak kaki. Bukan dengan akal. Akal dikontrol oleh wahyu. Akal kita digunakan untuk memahami apa yang Allah berikan. Bukan menentang. Tidak masuk akal lalu ditolak. Dalilnya mana, Ustaz? Neraka sudah ada. Banyak. Hadis suhih. Diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, Siapa yang memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka? Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan tiga kali sehari. Riwayat kedua mengatakan tujuh kali sehari. Maka neraka akan mengatakan pada saat itu langsung. Neraka merespon. Sambil mengatakan, Ya Allah, hambamu fulan ini telah berlindung kepadamu dariku. Maka selamatkan ia dariku. Dan tidak ada seorang hambapun yang memohon surga. Sehari tiga kali, Riwayat lain tujuh kali. Kecuali surga akan merespon secara langsung. Sambil mengatakan, Ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku. Maka masukkanlah ia ke dalamku. Yang kedua, Hadis yang suhih. Tentang masalah demam. Dibaitkan oleh ahli sunan dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Sesungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Kalau kita biasa katakan kompres dengan air. Itu hadis Nabi SAW. Ada hadis yang suhih juga yang lain. Juga sama diriwayatkan oleh al-hakim dan ahli sunan. Bahwasannya Nabi SAW mengatakan, Kepada seorang sahabiat bernama Ummu Mu'ti. Kalau saya tidak salah namanya ya. Tapi jelas riwayat ini suhih. Yang kebetulan lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, Kenapa kamu berkeluh kesah dan merintih? Kata dia demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kata Nabi SAW, Jangan kau cacimaki demam itu. Karena dia akan mengugurkan dosa-dosa seorang hamba. Berhubungan dengan hadis tadi sebelumnya. Kalau dia tiupan api neraka. Juga dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Sesungguhnya dalam hadis Bukhari, Neraka itu berkeluh kesah kepada Allah. Tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Artinya kita bisa rasakan kebenaran neraka itu. Teman-teman sekalian, Neraka adalah hal yang gaib. Makna gaib tidak terjangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Tetapi memang dalam kehidupan kita, Allah sudah perlihatkan kalau kita punya banyak hal gaib yang kita bisa rasakan, Tapi tidak kelihatan. Mungkin kalau kita saling melihat sekarang, Ini bukan gaib bagi kita. Kita bisa melihat satu sama yang lain. Kita bisa memiliki handphone. Kita bisa membangun rumah. Fisiknya kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan. Cuma bisa kita rasakan. Contoh misalnya perasaan-perasaan kita. Lapar. Haus. Marah. Senang. Dirasakan ga? Bisa dirasakan ga? Baik. Kelihatan ga? Itu gaib. Allah berikan potensi untuk memahami ada yang gaib. Ada alam barzah itu. Ada surga dan neraka. Dalam kehidupanmu ada bukti kalau ada hal-hal yang gaib. Tidak tampak. Tapi bisa kita rasakan. Jadi neraka itu sudah ada teman-teman sekalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakannya jauh sebelum penciptaan manusia. Jauh. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan pada saat Allah yang mahasuci dan maha pemurah menciptakan surga. Dan ini menandakan surga lebih dulu diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh Malaikat Jibril untuk datang dan melihatnya. Lalu Jibril datang ke sana. Kata Nabi SAW lalu kembali. Allah bertanya. Bagaimana pendapatmu? Setelah dia lihat semuanya kenikmatan yang ada di sana pada Jibril Malaikat. Yang beda sama manusia. Dia sudah melihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di langit sana. Tapi dia tahu kadar nikmat yang ada pada surga. Dia mengatakan Ya Allah tidak ada seorang pun hambamu mendengar saja. Tidak usah dia melihat. Mendengar saja tentang surga seperti yang kita lakukan pada majlis seperti ini misalnya. Maka kata Nabi SAW Jibril tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar. Yang mendengar tentang surga ini kecuali pasti akan berlumba-lumba untuk merebutnya atau mendapatkannya. Dengar saja. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan neraka dan mengatakan kepada Jibril pergilah. Lihat. Maka Jibril datang melihat segala macam jenis siksaan yang ada di dalamnya. Jibril pun alaih salam makhluk Allah yang maha perkasa yang luar biasa. Besar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadith. Jibril alaih salam Allah karuniahi enam ratus ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Jadi masih ada 599 sayap tidak dipakai oleh Jibril. Kalau hanya mau menghancurkan kita semua. Makhluk yang sangat besar. Luar biasa. Jibril melihat segala macam siksaan di dalam lalu kembali. Allah tanya bagaimana pendapatmu. Apa kata Jibril? Demi kemahakuasaanmu, kemahabesaranmu. Tidak ada seorang hambamu mendengar saja. Kecuali pasti dia akan berlindung dan menyelamatkan diri darinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Bangun sholat malam, bersedekah lagi butuh, harus bakti sama orang tua, walaupun orang tua kita mungkin rewel. Segala macam hal. Allah hiasi dengan hal-hal yang mungkin manusia tidak suka. Lalu kemudian Allah hiasi neraka dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Mengambil haknya orang lain, menindas orang lain, memukul, apa saja kesalahan-kesalahan. Lalu Allah menyuruh Jibril pergi lihat lagi surga dan neraka. Setelah dia lihat surga, lalu dia kembali. Allah tanya bagaimana pendapatmu. Dia bilang, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu pada saat lihat neraka, lalu kata Jibril AS, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos darinya. Tapi neraka dan surga sudah ada, bukan tidak ada. Makanya Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabat, Ingatlah, surga seseorang di antara kalian lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Azan, sholat. Ada orang tua, bakti. Ada orang miskin, sedekah. Tiap hari buat kebaikan, tinggalkan haram. Mati masuk surga. Mudah sekali. Toh kita juga semua akan mati. Sesehat apapun badan kita, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, mati. Ujungnya mati. Tidak bisa kemana-mana. Pasti mati. Katakanlah, hai Muhammad, bahwasannya kematian yang kau lari darinya. Pasti akan mendatangi kalian. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui semua yang nyata. Dan semua yang gaib. Dan akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Kita teman-teman sekalian akan kembali ke sana. Dan ada kenyataan. Juga kata Nabi SAW, dan neraka juga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Durhaka sama orang tua. Suka berbuat kemaksiatan. Ganggu orang sana. Ngambil haknya orang yang ini. Terus saja tiap hari. Mati masuk neraka. Mudah sekali kalau masuk neraka. Begitu juga sebagaimana mudah orang masuk ke dalam surga. Lanjutan bahasan selain masalah neraka itu sendiri. Adalah pintu-pintu neraka. Neraka memiliki tujuh buah pintu. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hijir ayat 43 sampai 44. Surah nomor 15 dalam Al-Quran. Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Wa inna jahannama lamawiduhum ajma'in. Laha seba'atu abuabin likullibabin minhum juz'um maksum. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka. Para pengikut-pengikut syaitan. Semuanya jahannam itu memiliki tujuh pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ibn Juraij berkata tentang ayat di atas. Yang pertama, pintu pertama namanya jahannam. Kemudian pintu kedua bernama ladha. Pintu ketiga hutama. Pintu keempat sa'ir. Pintu kelima sakar. Pintu keenam jahim. Dan pintu ketujuh yang paling berat adalah hawiyah. Yang paling dasar. Pintu-pintu neraka tertutup rapat. Sebagaimana Allah berfirman. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Dalam surah Al-Humazah. Surah nomor 104. Ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu pintunya akan melutup. Makna lainnya juga apinya akan melekat di kulit-kulit seseorang di antara mereka. Terima kasih telah menonton.